Sosok ketiga ini kebetulan aku berperan sebagai uni disini terus aku juga memerankan peran dimana menjadi sosok ketiga di dunia nyatanya lalu ada sosok ketiga di dunia ininya gitu apa sih ada arwahnya gitu Ini film horror keberapa? Aduh film horror keberapa atau dicari tahu deh aku juga lupa soalnya gimana maksudnya kamu memerankan ini seperti apa ini kan sosok orang ketiga kan bikin orang bertanya-tanya kamu sendiri sebagai istri kedua Iya peran aku disini sebagai istri kedua dimana aku mungkin dinikahi oleh suami sahabat aku sendiri lalu hamil dan punya anak lalu mungkin istri ya pokoknya nanti ada ceritanya lagi deh gimana Pendalaman karakter seperti apa sih? Bisa gak sih yang pendalaman pendalaman karakter unik? Ya karena ini film horror jadi kan pasti karakter itu perlu apa ya menyampaikan pesan juga supaya bagaimana ketakutannya bisa lebih takut gitu dan kadang tuh mimik muka tuh Aku sangat diperluin banget gitu kayak misalnya ada hal-hal yang mulai gemuruh gitu terus ya kayak gitulah Tapi apa kayak di angkat-angkat itu gak tanya kamu pengganti? Iya jadi kebetulan aku gak ada stand-in dan gak ada peran pengganti gitu di film ini jadi memang aku memerankan semua dengan keinginan sendiri untuk totalitas aja gitu kayak diseret-seret di tanah masuk ke kubur masuk sendiri gitu jadi kayak gitu Tantangannya apa sih masalahnya? Tantangannya pasti serem sih ya karena kan aku ngelakuin semua sendiri pasti juga resiko-resikonya sangat besar Tapi aku pengen hasil yang terbaik gitu jadi pengen memberikan penonton juga jadi bisa menerima tayangannya tuh dengan baik gitu Tantangannya banyak kebanting, sempat cedera gak sih bersama di rumah sini? Ya? Sampat cedera gak sih? Untungnya sih gak cedera sih ya jadi kan pake pengamanan juga ada alat pengamannya juga terus ada orang-orang yang ngamanin juga gitu Jadi ya cuman takutnya aja sih tapi gak kenapa-napa juga gitu Ada apa sih pengalaman orang-orang yang selama di sana gitu misnis dalam syuting? Banyak juga sih yang terjadi di saat syuting apalagi ya jadi banyak hal-hal kayak misalnya tiba-tiba kamera mati, monitor mati kayak gak bisa nyala gitu Tapi ya yang biasa terjadi lah kalo kita syuting di tempat-tempat yang memang terbilang emang serun gitu ya Tapi kalo saya yang sendiri ada pengalaman untuk diri sendiri gak sih? Untungnya sih kalo aku pribadi diri sendiri gak sih ya karena kan kita juga rajin didoain juga disitu gitu rajin Apa namanya ya jaga-jaga santun kata gitu santun bicara gitu dan sikap juga disitu gitu sih Mungkin ada beberapa yang lain mungkin yang mengalami kan aku juga gak tau Misalnya ini kan temanya tentang poligami ya Cukup berhati-hati gak sih untuk memberankan peran uni disini nih? Tema-tema itu soal poligami ya? Enggak lah kan penonton sekarang juga udah pintar-pintar ya gak tau ya kalo nanti akan seperti apa ya Tapi kan yang namanya berperan kalo aku seprofesional mungkin berperan sesuai dengan peran yang diberikan aja gitu sih Riset gak sih untuk jadi istri kedua ini? Riset sih enggak ya cuman perlu pendalaman karakter aja karakter yang diberikan karakter uni Seperti apa suaminya seperti apa dan bagaimana cara memainkan itu aja sih yang aku dalamin Sebenernya mau tadi di Saksori kamu masih akan bekerja seperti apa sih? Ya sebenernya juga gak mau sih ada disini cuman maunya ada di keluarga gitu kan Cuman karena kondisinya diharuskan banget untuk kesini ya mau gak mau gitu Ya di sepupu Ya deket karena dia ya kita dari kecil udah sama-sama ya di omah bareng-bareng juga gitu Ya emang didoain aja ya Iya ini juga masih mau kesana lagi sih sebenernya Mungkin kalo misalnya udah gak gak apa-apa Ya sosok ya adek aku ya baik ya maksudnya Kayaknya terlalu cepet aja gitu Apakah dia sering menemani kakak Suti atau sering curhat dia? Dia sering datang ya dari kecil kita bareng-bareng sih mbak ya Karena kan kita dulu sempet tinggal bareng di rumah omah juga gitu kan Dan aku sama omah juga deket gitu Dan sekarang terjadi sepertinya kaget aja gitu Karena yang aku tau kemarin baru masuk rumah sakit terus tiba-tiba gak lama udah gak ada Dia sering curhat ya banyak juga sih yang dia omongin gitu kan sebelum dia pergi gitu kan Karena kan kita sebenernya chattingan terus kirim-kiriman video gitu kan gitu Ada firasat gak apa-apa pesan terakhir di video? Gak tau ya kalo firasat sih aku gak begitu Ini cuman gak ada pesan-pesan terakhir juga Cuman ya ternyata setelah ini oh ini tanda pertanda-pertanda terakhir gitu Ya ada lah beberapa dari keluarga Nantilah aku cerita lagi Gimana? Ya nanti deh aku sekarang mesti mikirin sekarang dulu Jadi mau langsung balik ke rumah duka? Enggak rumah duka kebetulan kita mau ke rumah keluarga sih untuk ini apa namanya ngaji disitu Masalahnya tetep fungional meski dalam keadaan? Ya mau gak mau sih mbak maunya sih enggak ya Cuman kan karena dipaksa untuk datangnya jadi harus datang Tapi sosokan orang-orang juga deket gak sih sama siapa? Ya deket-deket banget sih Cuman kan kasihan itu kalo anak-anak mah harus kesana rekumburan gitu kan Ya makasih ya Ya makasih ya Ya makasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih